Intro Assalamualaikum Pemirsa The Bringson Kali ini mama saya membuat kentang teri crispy ala Mustafa yang lagi viral Wah pemirsa penasaran cara pembuatan kentang teri crispy ala Mustafa Saksikan videonya sampai selesai Pemirsa kali ini saya mau membuat kentang teri crispy ala kentang crispy Mustafa Bahan-bahan yang kita perlukan pemirsa yaitu 1 kg kentang Teri crispy ini sudah jadi Cara pembuatannya pemirsa bisa lihat di link video kami yaitu di kolom deskripsi Bahan selanjutnya yang kita perlukan yaitu 7 siung bawang putih Cabai merah besar kurang lebih 8 buah Bumbu kaldu ayam 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Dan gula pasir kurang lebih 4 sendok makan Oke pemirsa langsung aja Oke pemirsa langkah yang pertama ini kentang sudah saya kupas bersih Dan sudah saya bersihkan Kemudian kentangnya kita serut Serutannya kecil kayak gini ya pemirsa Kalau nggak punya serutan pemirsa bisa merajangnya kecil-kecil ya pemirsa Oke sekarang kita serut Pemirsa Nyerutnya kayak gini ya pemirsa ya Nah kecil-kecil kayak gini kentangnya Nah nanti kita goreng hingga kering dan crispy Setelah kita serut kayak gini Kita rendam dulu di air Agar warnanya tidak jadi hitam ya pemirsa ya Tujuannya direndam Biar nanti warna kentangnya tidak hitam Direndam kayak gini ya pemirsa Ini airnya kita kasih garam sedikit ya pemirsa ya Oke pemirsa Ini saya lanjutkan menyerut selanjutnya Sisa bahan selanjutnya Setelah selesai kita serut semua kayak gini pemirsa ya Kemudian kita cuci bersih sebanyak 3 kali Atau sampai bersih Kemudian kita tiriskan Pemirsa ini sudah selesai Saya bersihkan hingga bersih Kemudian kita tiriskan Sesudah ditiriskan Siap kita goreng Ya pemirsa Sekarang kita goreng Dengan api yang sedang Kalau bisa isinya jangan terlalu banyak ya pemirsa Biar nanti kentangnya bisa mekar Kalau isinya terlalu banyak Itu nanti kentangnya tidak bisa mekar ya pemirsa Jadi ini Kita goreng dikit-dikit Pemirsa jangan lupa ya Sesekali kita balik Agar tidak menempel kentang-kentangnya Oke pemirsa Kita tunggu hingga kuning kemasak Baru kita angkat Pemirsa sambil menunggu Kentangnya digoreng Ini saya haluskan bumbu-bungunya ya pemirsa ya Ini cabainya Saya potongi kecil-kecil Pemirsa Ini bumbunya sudah halus Sekarang saya angkat Kentang gorengnya yang di Dapur ya pemirsa ya Pemirsa ini sudah Keren ya Kita angkat Oke pemirsa Kita tiriskan Kemudian saya goreng Sisanya hingga selesai Pemirsa Ini sudah selesai Kita goreng Jadinya segini Ini kentangnya crispy sekali Ini pemirsa ya Oke pemirsa Sekarang Kita tumis Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Hingga harum Dan sampai mengental Kita tumis ya pemirsa Pemirsa Setelah baunya harum Kita kasih air sedikit saja Kita masukkan gulanya Sekarang Berserta kaldu ayam bubuk Kita aduk Hingga mengental Pemirsa setelah Bumbunya mengental Seperti ini Mengkaramail Kita campur Kentangnya Dikit-dikit dulu Kita matikan saja Bersambung Kita campur Terinya Oke Kita aduk Hingga tercampur rata Pemirsa Ini sudah tercampur rata Sekarang waktunya Kita plating Dipirik Pemirsa Inilah tampilan Kentang teri crispy Ala kentang Crispy Mustafa Yang dibuat oleh channel Dapur Ingsut Ini rasanya Pedas Manis Dan gurih Pemirsa Nah Kentang teri crispy Ini pemirsa Ini bisa bertahan Kurang lebih Dua bulan Ya pemirsa Juga Kentang teri crispy Ini bisa juga Dibuat untuk ide usaha Nah Ini banyak sekali Orang yang suka Pemirsa Kita packing Kedalam toples Kayak gini Kita jual via online Ini lari sekali Ini pemirsa Oke pemirsa Demikian Tutorial Pecara Pembuatan Kentang teri crispy Dari dapur Ingsun Semoga bermanfaat Sekarang Waktunya Kita review Assalamualaikum Wersa Dapur Ingsun Kali ini Saya review Kentang teri crispy Ala Mustafa Yang lagi viral Itu ya Nah saya Icipit dulu Bismillah Ini meskipun Kentangnya Sudah kena Bumbunya Tapi itu masih Kriuk-kriuk Masih garing Tidak melempem Ya pemirsa Kedas gurih Kraus-kraus Kalau dimakan Sama nasi Ini cocok Ya pemirsa Buat camilan Cocok Sama nasi Cocok Mantap Rasanya pedes Manis Gurih Masih crispy Mantap Ini pemirsa Untuk pemirsa Dapur Ingsun Sekian review Dari saya Yang mau request Untuk video selanjutnya Mau buat apa Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Follow instagram Dapur Ingsun Yaitu Add Dapur Ingsun Dan jangan lupa Like, comment Dan yang baru bergabung Silahkan subscribe Terima kasih selamat menikmati